Shalom puji Tuhan, Bapak Ibu Sudara yang dikasih Tuhan, Renungan Firman Tuhan hari ini adalah tentang orang-orang parisi dan ahli-ahli Torah. Kita akan membaca dari Injil Matius pasal yang ke-23. Kita akan banyak belajar dari Injil Matius 23 ini, tapi kita tidak baca seluruh ayatnya. Kita baca terlebih dahulu ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, Ahli-ahli Torah dan orang-orang parisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban yang berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Parisi ini adalah salah satu sekte dalam agama Yudaisme. Yudaisme ini agama nasional di kerajaan Romawi. Tidak hanya satu-satunya agama, tetapi ada banyak-banyak agama lain. Tetapi Yudaisme ini menjadi agama nasional di kerajaan Romawi. Inti dari iman Yudaisme itu adalah kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa dan mempunyai konsep yang benar tentang Allah. Parisi adalah sekte yang paling berpengaruh di dalam agama Yudaisme dan paling banyak pengikutnya. Mereka adalah kelompok orang yang belajar hukum Torat dengan ketat sampai sedetil-detilnya. Teologi mereka didasarkan kepada keseluruhan hukum perjanjian lama. Hukum Musa atau hukum Torat, kitab para nabi, tulisan imam-imam. Karena itulah Yusuf mengatakan bahwa mereka itu menduduki kursi Musa. Mereka belajar dan mengajarkan dengan ketat hukum-hukum Allah ini. Bahkan mereka sampai menjadi seperti seorang yang selalu mengamat-ngamati. Apakah mereka melanggar hukum Torat? Bahkan ketika Yusuf mulai menampakkan diri, mulai mengajar. Mereka selalu mengamat-ngamati apa ada kesalahan yang Yusuf lakukan terhadap hukum Torat. Tetapi Yusus mengecam mereka. Jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajar tetapi tidak melakukannya. Nah apa perbuatan-perbuatan dari orang-orang Parisi ini yang dikecam oleh Yusuf? Selanjutkan ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumlah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat di dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Jadi perbuatan-perbuatan orang-orang Parisi dan ahli-ahli Torat yang mereka lakukan itu hanya sekedar supaya dilihat orang. Untuk mengelabui orang bahkan. Mereka meninggikan dirinya. Mereka suka ada di tempat-tempat terhormat. Sampai Yusuf mengatakan di ayat yang kedua belas. Dan barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Jadi yang Yusuf kecam adalah tentang kesombongan mereka. Mereka menganggap diri mereka itu sudah menjadi seorang yang belajar hukum Torat. Demikian ketat mereka tahu banyak tentang hukum Torat. Bahkan mereka hafal hukum-hukum Tuhan. Sehingga mereka merasa diri mereka lebih baik, lebih benar daripada orang lain. Satu kisah di dalam perumpamaan di dalam Lukas 18 ayat 10 sampai dengan yang keempat belas. Tentang orang pemungu cukai dan orang parisi yang berdoa di baik Allah. Bagaimana kita lihat orang parisi ini mengatakan bahwa dia menonjolkan apa yang dia lakukan. Bahwa dia bukan perampok, dia bukan pecina, dia berpuasa dua kali seminggu. Memberi sepersepuluh dari segala penghasilan mereka. Tentu itu bukan satu hal yang salah, itu hal yang baik yang mereka lakukan. Tapi yang salah, orang parisi ini membenarkan dirinya dan merendahkan seorang pemungu cukai yang ada yang berdoa bersama-sama di baik Allah itu. Sehingga di dalam perumpamaan dalam Jelukas 18 itu, Yesus mengecam orang-orang parisi ini. Bahwa orang-orang parisi ini pulang ke rumahnya tidak sebagai orang yang dibenarkan. Tidak seperti pemungu cukai ini yang sekalipun dia adalah seorang pendosa, tapi dia mengakui keberdosaannya dan menyesalinya. Sehingga pemungu cukai ini pulang sebagai orang yang dibenarkan. Sedangkan Yesus mengecam di dalam Jelukas 18 ayat 14 bagian terakhir dikatakan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi, adalah sikap yang tidak boleh diteladani oleh murid-murid dan orang banyak yang dengarkan pengajaran Yesus pada waktu itu. Yang adalah, jangan menyombongkan diri. Jangan menganggap diri lebih baik, lebih benar. Dan jangan melakukan segala sesuatu hanya untuk dilihat orang. Yesus mengatakan, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Jadi, kita belajar dari orang-orang sikap yang dikecam oleh Yesus. Dari orang-orang parisi dan ahli-ahli torat ini adalah kesombongan mereka. Mereka meninggikan diri sedemikian rupa. Inilah yang Yesus beringatkan. Supaya orang-orang yang mendengarkan saat itu murid-murid dan kita juga saat ini waspada. Tidak berbuat seperti mereka yang hanya tahu mengajar, tetapi tidak melakukannya. Memang kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang parisi. Tetapi sangat mungkin kita memiliki sifat-sifat, sikap-sikap, atau karakter seperti mereka. Karena itu berhati-hatilah dengan kesombongan. Hati-hatilah dengan apa yang kita lakukan, kita ajarkan. Apa yang kita ajarkan itu sama dengan apa yang kita lakukan. Kita mengajar, tetapi kita juga melakukan. Tidak hanya menuntut, hanya orang melakukan apa yang kita ajarkan. Sedangkan kita sendiri tidak melakukannya. Jadi mari kita belajar dari apa yang Yesus nasihatkan. Lewat orang-orang parisi dan ahli-ahli torat. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.